Hukum membatalkan puasa secara sengaja, ajabnya sungguh sangat mengerikan. Membatalkan puasa dengan sengaja tanpa adanya uzur yang dilarang dalam Islam. Bahkan seorang muslim yang melakukan hal tersebut harus menanggung sejumlah konsekuensi selain mengkodo puasanya. Memang terdapat sejumlah golongan yang diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Secara sengaja seperti musafir, orang sakit, orang tua yang tidak berdaya, wanita hamil dan menyusui, hingga orang yang tercekik haus. Selain golongan tersebut, maka tidak diperbolehkan membatalkan puasa dengan sengaja. Konsekuensi orang yang membatalkan puasa dengan sengaja. Konsekuensi yang diterima selain mengkodo puasanya yaitu berdosa besar karena melanggar perintah Allah. Dan bagian ulama mewajibkan mereka membayar kefara. Sebagai sangsi atas tindakannya. Kefara tersebut, sama seperti orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Yaitu melakukan salah satu dari hal berikut. Pertama, memerdekakan Buddha. Dua, berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Tiga, memberi makan 60 pakir miskin. Mengutip dari kitab Fikih Sunnah tulisan Syed Sabiq, Rasulullah SAW bersabda. Yang mana artinya, barang siapa tidak puasa satu hari di bulan Ramadan, tanpa adanya keringanan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Maka tidak akan bisa mengganti darinya, sekalipun ia berpuasa selama satu tahun. Hadis Riwayat Abu Hurairah Hadis di atas menyebut, apabila orang tersebut mengganti puasanya, kodonya tidak setara dengan satu puasa di bulan Ramadan. Melalui kitab Faidul Qadir, Syekh Abdurra'uf Al-Munawi menjelaskan, Satu hari puasa Ramadan yang ditinggalkan, tidak sama keutamaannya dibanding puasa di luar bulan Ramadan. Meskipun puasa tersebut dilakukan terus-menerus. Karena, dosa tidak puasa satu hari di bulan Ramadan tidak akan bisa hilang. Sementara kodoh yang dikerjakan di bulan Ramadan tidak bisa menyamai keutamaan puasa di bulan suci itu. Karenanya sangat rugi, seseorang yang tidak puasa, atau dengan sengaja membatalkan puasa tanpa alasan yang dibenarkan. Azza yang diterima di akhirat Menukil dari NU Dikatakan bahwa seorang yang nekat membatalkan puasanya secara sengaja akan mendapat ancaman dan siksaan yang pedih di akhirat. Nantinya, tubuh mereka akan digantung dengan mulut yang mengeluarkan darah. Ini sesuai dengan sebuah hadis yang diriwajatkan An-Nasai Yang berikut bunyinya Dari Abu Umamah berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Pada saat aku tidur, aku mimpi didatangi dua orang malaikat membawa pundaku Kemudian mereka membawaku Saat itu aku mendapati suatu kaum yang bergantungan tubuhnya Dari mulutnya yang pecah keluar darah Aku bertanya Siapa mereka? Ia menjawab Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum diperbolehkan waktunya berbuka puasa Hadis riwayat An-Nasai Itulah pembahasan mengenai hukum membatalkan puasa dengan sengaja Mari kita bersama-sama menjaga puasa kita agar tidak merugi Jangan lupa subscribe Semoga selalu ada dalam keberkahan Allah